Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kopi Inspirasi 81 Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja Kali ini saya mencoba untuk mengupload video Tentang kelengkeng ya Ini ada kelengkeng disini punya Sahabat saya namanya Pak Mustaqim Gimana kabarnya Pak Mustaqim? Alhamdulillah sehat-sehat Sehat selalu ya Beliau ini mengembangkan pertanian Dengan menanam kelengkeng Jenis bibit apa ini Pak? Jenis New Crystal Kenapa Pak Mustaqim pilih New Crystal ini? Karena kelengkeng New Crystal itu Munya keunggulan Satu bisa dibuahkan di luar musim Yang kedua dagingnya tebal Bidinya kecil Dagingnya lebih tebal ya? Bidinya kecil Bidinya kecil Beda kalau yang jenis Diamond Reaper Itu buah dengan alami Tanpa perlokan khusus Kalau New Crystal ini ada perlokan khusus Dan kita buahkan Bisa suatu saat bisa Mau panen bulan 1, bulan 2, bulan 3 Salterusnya bisa Jadi kapanpun kita mau membuahkan Asalkan pohonnya itu sudah siap dibuahkan Itu bisa ya Pak Mustaqim? Oh gitu ya Makin tanggi saja sekarang nih ya pertanian ya Bisa dibuahkan dengan semau kita Kalau pohonnya sudah siap ya Di luar musim ya Pembuahan di luar musim bisa kita lakukan ya Walaupun tidak musim buah Dia bisa dibuahkan Bisa Kapan saja bisa New Crystal New Crystal ya Karena di Indonesia ada beberapa yang dikembangkan Ini termasuk Itoh Itu jenis Masuk sama dengan New Crystal Itu cuma bila jenis Itoh Puangpet, Kinglong, Ferni dan macam-macam Tapi yang umum dibuahkan adalah Ditanam Ditanam, didayakan itu New Crystal Sama Itoh Oke Mantap penjelasan dari Pak Mustaqim Kita lihat lagi videonya setelah ini Kita Tilik-tilik di buahnya seperti apa Ini sudah mulai Ini ya Berbuah lagi ya Pak Mustaqim Sudah berapa kali panen Pak Mustaqim? Panen kemarin 4 kali Berarti ini panen yang kelima ini Wah ini sudah panen yang kelima ini teman-teman Ini sudah panen yang mau panen yang kelima Nah buahnya seperti ini teman-teman Ini Kalau orang Jawa bilang sudah pentil ya Umur 4 bulan ini Umur sudah sekitar 4 bulan berbuah ya Jadi ini sekitar berapa bulan lagi Sudah mulai masak nih Pak Mustaqim? Sekitar 3 bulan lah 3 bulan lagi Sudah bisa dipanen lah Sekitar 3 bulan lagi sudah bisa dipanen ya Nah ini New Crystal jenisnya teman-teman Nah ini mantap teman-teman Ini buahnya luar biasa banyak Kalau kita lihat Ya Wow Mantap teman-teman Sudah berapa tahun Pak Mustaqim? Umur kelengkengnya ini Ini berarti tanggal 6 Januari 2023 kemarin Pas Kenapa 3 tahun Berarti ini tanggal Tanggal 14 Berarti 1 tahun lewat 1 minggu lah Oh jadi sudah 1 tahun lebih di 1 minggu ya 1 tahun lah ya Eh 3 tahun 3 tahun ya Jadi umurnya ini teman-teman sudah 3 tahun Untuk kelengkengnya ini ya Berapa pohon ini Pak Mustaqim? Untuk semuanya ini? Ini kita tanam Rata-rata varitas New Crystal ini Umur anu 120 pohon Ya Kurang lebih 120 pohon Yang 2 pohon itu jenis Puangpet varian terbaru Oh jadi 100 lah 120an 120 pohon ya Untuk New Crystalnya ini Jadi gini teman-teman Jadi beliau ini sebenarnya Sampingan Jadi kebun ini sampingan Untuk mengisi waktu luang Jadi beliau sebenarnya Karyawan perusahaan Yang punya sampingan Berkebun Kelengkeng Nah ini perlu dicontoh teman-teman Tidak muluk kita di Satu bidang saja Tapi beliau mengembangkan Karirnya di bidang pertanian juga Nah ini bakat Diluar daripada Pekerjaannya teman-teman Nah ini Luar biasa bisa dicontoh Buat teman-teman yang lain Ini supaya apa Pak Mustaqim Kok diambil daunnya ini? Ini nanti kan Nah ini tidak menutup Apa itu namanya Buahnya ini Dan lagi kalau kita mau Membrongsong Atau membungkusnya itu enak Oh ya 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 Kalau kita tutup Nanti yang biasanya disini Akan rontok daunnya Otomatis akan rontok Tapi kalau kita kurangi Meminimumisi daunnya rontok Karena kalau Rontok dihanyin buat sarang semut Jadi ini nanti akhirnya dibrongsong ya Karena kelengkeng ini rentan dengan Kelelawar ya Kelelawar Tupai Jadi nanti dibrongsong Ini segini belum ya? Belum Nanti paling Paling tidak itu Satu bulan setengah Sebelum panen harus kita bungkus Sudah mulai ada Ini isinya ya? Tanda-tandanya Mau membungkus itu Kita rasakan buahnya sudah manis Sudah bisa kita makan Rasakan manis Intinya itu harus cepat kita bungkus Kalau tidak Kebelum kelelawar kita Oh gitu ya Ini kalau cuma segini ini Satu minggu habis ini Tidak sampai Satu minggu Satu malam Satu minggu malam itu habis ini Kalau tidak bungkus Satu malam Kalau lambat bungkus itu bisa habis Satu minggu habis sudah ini Cepat kelelawar ini Nah sekarang potensi Pak Mustaakim Potensi buah dalam satu pohon ini Bisa menghasilkan berapa kilo Satu pohon Kira-kira Kalau segini ini Kita ngambil yang terkecil saja Kalau ini terkecil 20 kilo lah Ibaratnya ini Kalau ini mungkin Sekitar 15-an Mungkin kurang hubinya 15-an Karena kita pernah panen Yang di sana itu Buahnya lebih banyak ini Tapi anggap aja 15-an Anggap aja ini ya 15 lah Kurang hubinya kan Jadi Satu pohon ini 15 kilo Dapat ya Kalau tinggal ngali aja Teman-teman Harganya sekarang Untuk New Crystal ini ya Mahal ya Kalau New Crystal ya Kalau New Crystal itu Anteng di Jawa Dan di mana-mana itu 50 Anteng Di mana-mana Jadi harga Kalpim Kan ada di daerah Kalpim Ada yang barusan panen Teman kita juga Teman masih di grup Di grup petanik lengkeng Ada yang barusan panen itu Kemarin berapa Puluh kilo ya Ratusan ya Itu sama 50 ribu Satu kilo Oh satu kilonya 50 ribu Wah Oke lah Jadi kalau satu pohon ini 15 kilo Kali 100 berapa Mustakim Kali 120 pohon ya Kali 120 pohon Wah Tinggal ngalikan aja Teman-teman Wah luar biasa Teman-teman Kalau tertarik Silahkan ini Tapi ini real Teman-teman ini Punya Kebunnya Bapak Mustakim Jadi apapun yang diceritakan Itu memang dari Keluar dari beliau sendiri Yang menceritakan Jadi Apa Kesulitan Dan kemudahan Apa yang dialami Bapak Mustakim Itu yang diceritakan Jadi Sementara waktu ini Bapak Mustakim Kesulitan dalam hal Membungkusnya sendirian Dalam jumlah yang segini banyak Satu pohon aja Anda bisa bayangkan nih Satu pohon aja Segini banyak Berapa bungkus Ini kalau Bisa kadang sampai 20-30 Nah Apalagi 100 Berapa 100 pohon 100 pohon Sekali 20 bungkus aja Sudah berapa itu Iya Kadang saya Tiga pohon itu Lumayan Karena sebenarnya Kita perlu hati-hati Perlu hati-hati Perawatan itu begitu ya Misalnya kita bungkus ini Ternyata ininya patah kan Perjumah harus pelan-pelan Berarti planningnya ke depan Bisa gitu Pak Mustakim Bisa di-brand Retraining orang Untuk bisa Membantu Pekerjaan Pak Mustakim Di kebun ini Karena ini gini teman-teman Beliau ini Memang di perusahaan Dan ini Iseng Menanam Menambah hobi Jadi Ternyata setelah ditanam Luar biasa Dan beliau malah Tidak sanggup Untuk menangani sendiri Gitu loh Istilahnya begitu Kalau Untuk semua ditangani Jadi beberapa pohon Memang sengaja Tidak dibuahkan Beberapa pohon itu Dibuahkan ya Bisa Boleh gak diceritakan Pupuknya itu Pemupukannya untuk Pembuahan itu Gimana gitu Kalau tanaman kelengkeng itu Ada beberapa macam Untuk cara pembuahan Ada yang pakai Sepray Ada yang pakai Kocor Ada yang pakai Gosok batang Pernah saya coba Semua itu Ya rata-rata ya Berhasil Cuma kan Bedanya Malah lebih cepat Malah lebih akurat Ini masih Masih saya kaji Tapi kalau yang ini Saya pakai Kocor batang Ini hasilnya Yang sebagian Seperti juga bagus Yang Gosok batang juga bagus Jadi Kalau kelebihan Kelebihan Dari 3 Sistem tadi itu Yang paling irit Spray sama Gosok Gosok di batang Itu lebih irit Di pupuk Itu aja Kalau jenis pupuknya Pak Mustakin Itu Kalau yang Kita pakai Misalnya kita mau pakai Banyak macamnya Contoh Misalkan satu Kocor Kocornya Kita misalnya pakai Nongfeng Nongfeng itu satu paket Harganya satu paket itu Rp280.000 Oh gitu Terus dosisnya Untuk satu pohon Ada di terat Itu merasa Lupa Jadi berarti Ngikuti di kemasan Ikuti di kemasan Jadi orangnya lupa Ini kalau anda yang ngeluti Ikuti di kemasan Pakai nongfeng Saya juga kurang paham Ini pupuk ini Teman-teman Kalau teman-teman Bisa browsing sendiri Pupuknya nongfeng Kemudian dosisnya Ikuti di kemasan Itu sistem kocor Jadi Nanti kita aduk Pakai air Kiameter Baru kita Kita siramkan Di sini Di sekitar perakaran Di sekitar perakaran Itu tunggu Dari misalnya 40 hari Sampai 60 hari Dia akan keluar bunga Seandainya itu Nggak keluar Berarti Itu gagal Jadi ada kegagalan juga ya Saya pernah nombak Kemarin juga pernah Satu gagal Ada beberapa pohon yang gagal Tapi wajar lah Namanya Mungkin pulang Subur Tanamannya Tapi rata-rata berhasil 90% berhasil 90% berhasil Jadi Ada beberapa pohon yang gagal Jadi tergantung Tanamannya sehat Atau tidak juga ya Oh ya gitu Oke Pak Mustakim Sementara itu Perbincangan kita Mengenai Kelengkeng ini Mari kita teman-teman Lihat Performa kelengkeng yang Berbuah ini Kita nikmati teman-teman ya Ini Tiga bulan lagi Sudah mulai Pantuh buah Teman-teman Luar biasa ya Nah kecil masih batangnya Baru segini Batangnya segini ya Mas kecil ini batangnya Tapi sudah dibuahkan ya Ini kemarin Eksperimen Jadi Nanam kelengkeng Jenis nyukristal ini Jangan memikir tahun Yang penting Kalau saya sih Untuk usaha Misalnya Dua tahun tanaman subur Bagus Bisa kita buahkan Oh gitu Tidak nunggu Tiga tahun Tua tahun Lima tahun Bahkan satu tahun pun Kalau batangnya bagus Batangnya sudah besar lah ini ya Terus pertumbuhannya bagus Bisa kita buahkan Ini teman-teman Wah buahnya Ini malah sudah mulai besar nih ya Pohon Anu buahnya nih ya Harusnya sudah lebih segini ya Teman-teman Kurang kelihatan dari sana Wih Joss Ini atas Wih Nah ini Kebetulan ini Tingkat keberhasilannya Kalau saat ini 90% berhasil Dari segi pembuahan Tiap pucuk Atau tiap ini Dia keluar Bunga Atau calon buahnya begini Ini calon buahnya Ini 90% 90% Bagus sekali ya Ini tinggal membungkus Sebelan lagi Sebelum setengah Teman-teman Siapa yang mau ini Wuh Keren Awal puasa Awal puasa panen ini ya Pas ini Bontakjil ini Teman-teman Buahnya Ngerik Wuh Nah ini harus disering-sering ke ladang Pak Mustakim ini Melihara ini Jadi anu Ini cinta Cinta kedua ini Jadi Pak Guru Pertama di rumah Yang kedua ini Cinta juga ini Harus sering kita tengok ini Iya Cinta kedua Kata Baik teman-teman Mungkin ini video Dari kami Jalan-jalan ke ladang Pak Mustakim Melihat kebun kelengkengnya Yang luar biasa ini Bagi teman-teman Yang ikut mengikuti Jejak Pak Mustakim Juga bisa Untuk berkebun Kelengkeng New Crystal Ini ya Ini sampai menterlung Gini teman-teman Sharing juga bisa Kata Pak Mustakim ya Oke Sampai disini Perjumpaan kita Dan sukses selalu Buat teman-teman semuanya Mohon maaf Atas segala kekurangan Di video ini Semoga bermanfaat ya Wabillahi topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton